Faktor alam ini tentunya pada saat kapal selam di permukaan mungkin hampir sama dengan faktor alam yang dialami oleh kapal atas air. Tapi pada saat kapal selam menyelam mungkin yang paling berpengaruh adalah faktor arus bawah laut. Untuk faktor arus bawah laut ini di beberapa tempat berbeda tergantung kondisinya. Tapi biasanya seorang awak kapal selam sebelum beroperasi dia melihat buku panduan yang menyampaikan bahwa kondisi daerah tersebut seperti apa. Faktor oseanografi maupun hidrografi, permukaan maupun bawah laut seperti apa. Nah faktor alam ini juga ada yang dinamakan internal solitary wave. Ada internal solitary wave ini juga berdasarkan beberapa pakar ahli oseanografi. Itu ada arus bawah laut yang cukup kuat yang bisa menarik secara vertikal. Jadi jatuhnya kapal itu ke bawah itu lebih cepat dari umumnya, daripada biasanya. Nah ini yang harus diwaspadai. Biasanya kalau kita mewaspadai itu pasti pakai pendorongan yang lebih daripada biasanya. Kita gunakan kecepatan yang lebih. Kita harus siap untuk sewaktu-waktu menghembuskan tangki tahan tekan, tangki darurat yang seperti tadi diceritakan oleh Danseskoal. Kita pengalaman beberapa kali kapal ini, Kairi Nanggala juga pernah, Kairi Cakra juga pernah, mungkin kapal lain juga pernah. Kapal ini menjadi lebih berat dari seharusnya, jatuh begitu. Tapi kita bisa atasi ini dengan pendorongan ataupun dengan menghembuskan tangki tahan tekan. Dengan emergency blow istilahnya ya untuk dalam keadaan darurat. Bisa juga kita mengembuskan semua TPP, tangki pemberat pokok atau balas tank yang ada di kapal. Itu untuk membuat kapal ini menjadi lebih ringan. Itu cara penanganannya seperti itu. Dan ini dilatihkan. Dilatihkan oleh setiap saat kita berlayar, pasti kita melatihkan peran-peran. Peran-peran kedaruratan. Bagaimana kalau kapal jatuh, bagaimana seorang perurah jaga itu bisa mengatasi kedaruratan. Baik kapal jatuh, kemudi macet, kemudi darurat, ataupun terjadi kebakaran, ataupun kebocoran. Itu kita latihkan. Rutin, itu selalu kita latihkan. Jadi itu pengalaman-pengalaman kami. Dan alhamdulillah selama ini memang tidak pernah sampai fatal. Kita selalu bisa mengatasi kedaruratan-kedaruratan itu. Mungkin nanti akan ditambahkan oleh dansa sekolah terkait itu. Kemudian tadi pertanyaan. Oh mas, metode evakuasi-evakuasi ini tetap dilaksanakan. Masalah pengangkatan metodenya. Metode pengangkatan ini bermacam-macam bergantung dari kedalaman posisi kapal atau kedalaman kapal. Ini juga sangat mempengaruhi faktor tingkat kesulitan dari pengangkatan kapal tersebut. Pengalaman dari negara lain seperti Rusia, mengangkat kurs, itu mungkin bisa dilihat di media sosial, bisa dilihat di situ. Bagaimana dia mengangkat, itu juga minta bantuan dari luar. Selain dengan asetnya sendiri, dibantu oleh aset dari luar. Itu negara sekelas Rusia yang sudah membuat kapal selam dan mengoperasikan kapal selam. Seperti itu. Mengangkatnya ada yang mengangkat, menusuk, kemudian mengait sehingga mengangkat secara perlahan. Ada yang menggunakan balon udara dan macam-macam. Ada yang menggunakan selang. Selang ini dihubungkan dengan tangki pemberat pokok. Kemudian baru dihembuskan udara ke dalamnya sehingga air itu terbuang. Tapi itu tergantung pada kondisi kapal di bawah laut. Kalau sudah hancur, agak sulit mungkin untuk mengangkat. Mungkin mengangkatnya seperti kursi itu. Dia dirusak sekalian, tapi dia bisa terangkat sebagian besar. Nah, rencana kita ini masih kita diskusikan bagaimana caranya mengangkat. Karena kedalamannya ini tidak dangkal. Ini termasuk yang dalam, lebih dalam dari kejadian kapal selam Argentina, San Juan. Ini 838 meter tadi yang disampaikan. Itu evakuasinya. Oh, kapal asing lewat ini saya rasa berlebihan. Kemudian ditembak oleh kapal asing. Jadi gini, pada saat kejadian itu ada banyak kapal atas air di sana. Dan kapal atas air itu mempunyai sonar. Kalau ada ledakan, pasti terdengar oleh sonar. Bahkan oleh telinga mata pun bisa terlihat bahwa air itu akan naik ke atas sedikit. Jadi, tidak ada ledakan. Tidak ada ledakan pada saat kejadian. Itu dari pengamatan kapal-kapal yang ikut latihan bersama Kairinanggala kemarin. Baju yang keluar adalah baju escape suit atau baju penyelamatan para awak kapal selam yang tadi dijelaskan oleh Danseskoa. Setiap anggota itu harus punya satu. Makanya jumlah personel itu sebenarnya berdasarkan jumlah baju keselamatan itu. Kalau baju keselamatan itu ada jumlahnya segitu, ya jumlahnya harus segitu. Karena untuk escape, dia harus menggunakan baju itu. Nah, itu bisa keluar karena mungkin badannya retak. Karena kapal selam 209-1300 ini bajanya adalah HI80, HI80, dia mampu crash depth-nya itu hanya 500 meter. Crash depth-nya 500 meter. Sedangkan dia sudah berada di kedalaman 838, bisa dibayangkan sendiri. Kira-kira bagaimana. Jadi mungkin ada keretakan sehingga ada beberapa bagian dari yang di dalam badan tekan itu keluar. Ada lagi apa lagi? Itu ya. Silahkan mungkin dari Danseskoa nambahkan. Terus ke pengalaman Bapak. Tadi berarti penekanan saja kemungkinan penyebab faktor alamnya adalah arus yang cukup deras di bawah dan ketika sudah melebihi batas dari kedalaman makanya kapalnya bisa hancur ya Pak. Penekanan saja Pak. Bisa jadi seperti itu. Ini masih dalam penyelidikan dan penyelidikan ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Dan kita akan mengundang pakar-pakar kapal selam. Bahkan tidak hanya dari dalam negeri, mungkin dari luar negeri. Karena kita punya konferensi antar pengawak kapal selam sedunia. Jadi Asia Pacific Submarine Conference itu tiap dua tahun dilaksanakan dan dihadiri oleh seluruh pengawak kapal selam dunia. Makanya ada ICE Merlot itu, International Submarine Escape and Rescue License Office. Itu akibat kesepakatan dari konferensi kapal selam sedunia. Dan diadakan dua tahun sekali. Selang-seling dengan latihan penyelamatan kapal selam Pacific Ridge yang dilaksanakan oleh negara-negara dunia. Itu tidak ada, tidak membatasi masalah politis, masalah permusuhan. Di sana hadir para pengawak kapal selam Amerika, Rusia, China, Vietnam, India, Pakistan. Negara yang berlawanan pun di sana melebur jadi satu karena ini masalah kemanusiaan. Sekali lagi masalah Submariner Brotherhood. Ada Seaman Brotherhood dan ini ada Submariner Brotherhood. Demikian mungkin. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.